Hasil pertandingan Brighton vs Manchester City Gol Manchester City Kevin De Bruyne menit 17 Gol Manchester City Phil Foden menit 26 Gol Manchester City Phil Foden menit 34 Guardiola ke Man City Awas, kans juara bisa lenyap seketika Pep Guardiola percaya di tahap krusial ini Kans juara di depan mata bisa hilang seketika Ia percaya Manchester City cukup berpengalaman untuk hal ini Manchester City masih punya 2 trofi untuk dikejar hingga akhir musim Mereka akan menghadapi Manchester United di final Piala Foden sedang bersaing dengan Arsenal dan Liverpool di Premier League Kekalahan adu penalti dari Real Madrid di Etihad Stadium memastikan mereka gagal mempertahankan titel Liga Champions Sebuah hasil pahit, tapi tak ada waktu untuk meratapi Pep Guardiola menyebut di tahap ini, segalanya bisa lenyap begitu saja dengan satu kesalahan kecil Meski begitu, ia percaya timnya cukup matang untuk menangani tekanan dan tuntutan fokus Kami sempat mengalami banyak masalah dengan cederanya sejumlah pemain penting Tapi kami masih mampu bertahan Kami ada di final Piala Fah, mencapai tahap akhir Liga Champions Dan terlibat persaingan di Premier League Tapi bisa saja memasuki akhir seperti ini lalu dalam satu pekan kehilangan semua titel Tapi tim sudah bersikap luar biasa lagi musim ini Setiap pertandingan itu penting karena setiap kesalahan dan kemunduran itu terasa sulit Tapi kami sudah berkali-kali ada di titik ini Jadi kami tahu apa yang kami kejar Legenda Barcelona, pantas saja Sekarang saya paham kenapa Pep Guardiola ogah Man City diperkuat Joao Cancelo Legenda Barcelona Ronald de Burkini bisa memahami Mengapa Pep Guardiola menolak keberadaan Joao Cancelo di skuadnya di Manchester City Seperti diketahui, saat ini Cancelo tengah dalam masa peminjaman di Los Blaugrana dari Etihad Stadium Namun, setelah melihat apa yang dilakukan Cancelo saat Barca dilibas Real Madrid di El Clasico akhir pekan kemarin De Burkini bisa memaklumi mengapa Guardiola ogah memakai kembali jasa fullback Portugal itu Lebih lanjut, De Burk mengecam Cancelo yang bermain sepak bola jauh dari kata permainan kolektif Di mata De Burk, untuk pemain seusianya, harusnya sudah bisa bermain dengan cara yang bijaksana Penampilannya Cancelo sendiri di Laga El Clasico kemarin panen hujatan Sekarang saya tahu kenapa Pep Guardiola benci Cancelo Orang ini cuma memainkan sepak bola untuk kepentingannya sendiri Dia mengira sepak bola hanya tentang apa yang anda lakukan dengan bola Sial, anda itu seorang back Sungguh gila bagaimana Cancelo masih melakukan kesalahan yang sama di usianya Setelah Declan Rice, Arsenal dan Manchester City berebut tanda tangan Bruno Guimarães Pasar transfer musim panas diprediksi akan memunculkan pertempuran sengit antara dua raksasa Liga Premier Arsenal dan Manchester City dalam perburuan Guimarães Menurut laporan, Guimarães yang berusia 26 tahun menyadari ketertarikan dari kedua klub tersebut Dengan demikian, awal dari persaingan sengit pun dimulai Menandai rivalitas antara dua klub papan atas yang berjuang untuk merekrut tanda tangannya Pertarungan ini mengingatkan pada musim panas sebelumnya Ketika Arsenal dan Manchester City terlibat dalam perseteruan serupa untuk merekrut Declan Rice dari West Ham United Arsenal keluar sebagai pemenang dan sudah menikmati kontribusi Rice dalam membantu tim merengsek kepapan atas kelas semen sementara Ketika membicarakan masa depan Bruno Guimarães Satu hal yang pasti menjadi perhatian utama adalah klausul pelepasan dalam perjanjian kerjanya di Newcastle United Dalam kontraknya yang berlaku hingga musim panas 2028 Terdapat klausul transfer sebesar 100 juta pound sterling Meski begitu, di tengah kebutuhan untuk menjaga kepatuhan dengan aturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Inggris Newcastle dilaporkan siap bernegosiasi untuk melepas Guimarães pada harga yang lebih terjangkau Selain Arsenal dan Man City, raksasa Perancis Paris Saint-Germain dilaporkan juga tertarik mendapatkan tanda tangannya Terima kasih telah menonton!